Segda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono melakukan pantauan pelaksanaan relokasi pasar pagi ke Stadion Chandra di Muka Kebumen hari pertama Rabu 7 Juni 2023. Dari pantauan relokasi pasar pagi ke Stadion Chandra di Muka berjalan lancar meskipun ditemukan beberapa masalah. Turut hadir dalam pantauan tersebut, Dandim 0709 Kebumen, Letkol CZI Ardianta Purwandana, dan Wakapol Res Kebumen, Kompol Bakti Kausar Ali, serta asisten dua Segda yang juga PLT Kepala Dinas Perindak Frans Saidar. Frans mengatakan bahwa relokasi sementara pasar pagi ke Stadion Chandra di Muka dilakukan lantaran stand plat kol tengah dibangun pasar pagi yang layak dan representatif untuk para pedagang dengan anggaran 2,7 miliar rupiah. Frans mengakui bahwa di hari pertama masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti lalu lintas yang kurang lancar, serta pedagang dan pembeli yang masih harus menyesuaikan diri. Namun secara umum berlangsung lancar. Frans mengatakan bahwa beberapa permasalahan yang ditemukan akan menjadi bahan evaluasi bagi dinas dan instansi terkait agar ke depan berjalan lebih baik lagi. Alhamdulillah ini relokasi hari pertama pasar pagi yang awalnya di terminal kol kita relokasi di Stadion Chandra di Muka. Di relokasi karena dalam waktu dekat ini, di bulan 7 ini, sudah mulai pembangunan pasar pagi di terminal kol dengan alokasi dana sekitar 2,7 miliar. Kemudian kita syukuri juga di Stadion ini kita perhatikan lahannya cukup untuk menampung sekitar 730-an pedagang pasar pagi. Dan Alhamdulillah kondisi menurut saya lancar, lalu lintas dan pedagang juga pengunjung juga rame. Lebih jauh Frans Saider mengatakan untuk mengurangi kemacetan di arah menuju Stadion, pemerintah akan menerapkan jalur satu arah di Jalan Arun Binang. Dari Kebumen, Tim Meliputan Rati TV memberitakan.